Pemirsa, gawai dan elektronik pintar dengan kendali perintah lisan tetap menjadi produk favorit tahun ini. Ya, tapi untuk produk dapur elektronik smart masih belum terlalu diminati. Konsumen yang memiliki ponsel dan speaker pintar belum tentu meminati kulkas dan juga kompor yang smart pula. Robot koki seperti buatan raksasa elektronik Samsung ini masih menjadi teknologi masa depan bagi sebagian besar konsumen. Tapi rumah pintar dengan elektronik yang dikenalikan lewat perintah lisan sudah mulai menjadi kenyataan. Setelah terjadinya sejumlah terobosan, temuan dan produk baru praktis staknan belakangan. Konsumen pun sebagian besar masih memilih perangkat elektronik konvensional tanpa koneksi ke internet atau kecerdasan buatan, apalagi untuk memasak dan keperluan dapur lainnya. Right now it's a problem solving endeavor. So consumers don't necessarily looking for that entire connected home solution right now. I think consumers are looking for a particular solution that maybe there's energy savings or maybe it's understanding when their kids come home or when they go on vacation that maybe there aren't water leaks happening within their home that everything's okay. So it's kind of where we're at right now rather than necessarily an entire kind of ecosystem that we haven't really quite seen yet. Salah satu yang dijajaki, kulkas pintar sebagai penyambung seluruh perangkat rumah pintar. I mean the difference between a smart home versus a mobile device or even a TV is this is something that you buy and you hold on to it for decades. You're not buying a new refrigerator every year. You're not buying a new refrigerator every five or even every ten years. It's something when you move to a new home, you know, maybe you'll get a new refrigerator. So I think smart home is something that's going to just kind of come gradually. As of now you kind of have to choose a brand. So right now most appliances, you know, most brands, there's some integration. But when you're looking at the major home appliances, it's really about picking, choosing a brand. Kendala bagi konsumen, produsen memang sementara ini cukup protektif terhadap produk masing-masing. Sehingga sebuah produk smart dari salah satu produsen belum tentu bisa berkomunikasi dengan elektronik pintar dari produsen lain. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.